Huzanah Bagi rejaku Hosanah Bagi kau Tuhan Sangkaunya Bagi kau rejaku Hosanah Bagi rejaku Kusembah kau Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Tiada lutut Tak bertelut Penyembah Yesus Tuhan Raja ku Kusembah kau Ya Allah ku Kutinggikan Namamu selalu Semua lidah Tuhan Kan mengaku Tertelut Tertelut Menyembah Yesus Tuhan Raja ku Tuhan 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 Raja ku Tuhan 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 memberkati Tuhan penyembuhku Tuhan pemuliku kau yang kami sembang kau yang kami tandakan tinggikan kau yang kami harapkan Bapak sumber segalanya Tuhan kekuatan kami hanya darimu Yesus penghiburan kami hanya engkau Tuhan hanya engkau segalanya terima kasih terima kasih Tuhan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan suatu waktu saya berpikir ketika bangun di pagi hari dan saya merenungkan oh iya ya bukankah tidak sedikit orang-orang yang di seluruh dunia yang tidur malam kemudian pagi-pagi sudah tidak bangun artinya Saudara waktunya sudah selesai sebab itu ketika kita bangun pada pagi hari dan ketika kita sadar oh saya masih bernafas bukankah itu salah satu alasan untuk kita mengucap syukur di hadapan Tuhan jadi tidur itu natural sekali Saudara tapi bangun dengan kesehatan dan masih bisa bernafas itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa sebab itu saya bersyukur dengan berkat pagi kita boleh sama-sama datang menghampiri Tuhan membawa korban pujian penyembahan membawa syukur dan kemudian merenungkan firman Allah yang firman Allah berkata firman itu adalah pelita jadi pelita itu artinya terang Saudara jadi bayangkan ketika firman Allah itu menerangi setiap langkah-langkah kehidupan kita ada firman Allah satu langkah di depan kita terang satu langkah di depan kita terang jadi akan dia akan menerangi seluruh jalan kehidupan kita pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan yang singkat tentang kesusahan sehari biarlah itu menjadi kesusahan yang kita tanggung sehari kita tahu bersama firman Allah ini ada firman Tuhan yang berkata seperti ini Matthew 6 ayatnya yang ke-34 berkata sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri kesusahan sehari cukuplah sehari ini ayat sudah familiar sekali Saudara ya jadi kesusahan satu hari itu cukup untuk satu hari Saudara jadi kadangkala kita ini memikirkan kesusahan-kesusahan yang kita takutkan di besok hari di lima hari ke depan bahkan satu bulan ke depan bahkan yang masih jauh kita sudah pikir sekarang Saudara jadi kadang-kadang kita kenapa kita tidak mampu karena kita menampung semua beban pikiran yang firman Allah berkata satu hari itu satu hari aja kesusahan sehari itu cukup dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita satu hari Saudara tapi apa yang ketika saya sedang renungkan saya mulai teringat ayat ini berbicara tentang jangan khawatir dan kemudian dilanjutkan jadi pasal ini berbicara tentang kekhawatiran dikatakan kita tidak bisa menambahkan umur untuk ketika kita khawatir bahkan Saudara banyak hal yang kita khawatirkan ketika kita simpulkan ternyata tidak semua yang kita khawatirkan itu terjadi Saudara jadi banyak kali mungkin hanya 20% yang kita khawatirkan itu terjadi tapi ketika saya merenungkan lebih lagi dan saya mulai teringat ayat ini tentang jangan khawatir kemudian ada kesusahan sehari itu cukup kita menanggung satu hari tapi Saudara saya mulai pikir oh iya ini kan karena ada orang yang khawatir sehingga ada kesusahan di hari itu tapi kenapa kita tidak memutar keadaannya atau dibalik Saudara jadi kalau kita tidak khawatir artinya kita lebih fokus kepada penyertaan Tuhan bukan kesusahan kepada pemeliharaan Tuhan kepada kebaikan Tuhan kepada seluruh janji Allah bahkan kalau lebih ekstrim lagi kepada berkat penyertaan anugerah mujizat rahmat yang firman Allah berkata semua rahmatnya itu baru every morning baru setiap hari Saudara jadi ketika saya membaca ayat ini saya berpikir benar ada kesusahan yang firman Allah berkata ketika kita menjadi khawatir tapi kenapa kita tidak balik jadi kalau bisa kita fokus bukan pada kekhawatiran tapi kepada semangat optimisme keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita bahwa saya percaya bersama dengan Tuhan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang gagah perkasa itu kata firman Tuhan sehingga apa saudara kesusahan mungkin tetap ada tapi kalau kita fokus hanya kepada kebaikan Tuhan hal yang buruk pun kita bisa menilai menjadi sesuatu berkat yang luar biasa yang setuju boleh katakan amin saudara jadi firman Allah berkata yang pertama lewat ayat ini jangan khawatir saudara supaya apa supaya kita bisa fokus kepada kebaikan dan anugerah Tuhan yang dia siapkan buat anda dan saya baru bukan yang kemarin saudara berkat penyertaan Tuhan itu tidak pernah basi dia selalu baru setiap hari saudara dan firman Allah berkata jadi kalau kita khawatir kita akan fokus kepada kesusahan dan Tuhan juga memberi jalan supaya kita tidak rasa down jangan pikirkan kesusahan ketakutan kekhawatiran hari besok ataupun beberapa hari ke depan ataupun tahun depan cukup satu hari saja tapi jika kita fokus kepada kebaikan Tuhan maka kita akan mengalami semua anugerah Tuhan yang luar biasa saudara itu yang pertama dan kedua ketika kita tidak khawatir maka favor penyertaan anugerah yang luar biasa itu akan mengikuti kita saudara karena apa firman Allah berkata orang yang khawatir orang yang bimbang itu tidak dapat apa-apa saudara jadi buat apa kalau kita sudah mengharap kepada Tuhan kita sudah percaya tapi at the end kita juga yang lebih menguasai itu khawatir jadi bukan berarti saudara manusia tidak bisa khawatir atau tidak boleh bukan khawatir itu normal takut itu normal manusiawi tapi tinggal dalam ketakutan terus menerus dan tinggal dalam kecemasan dan khawatiran terus menerus itu yang membuat saya dan saudara terombang ambing itu yang membuat kita fokus kepada kesusahan bukan kepada kebaikan Tuhan dan kemudian ketika kita mulai fokus kepada pertolongan kebaikan anugerah Tuhan saudara bisa untuk mengucap syukur beberapa waktu yang lalu saya tidak sengaja ada dalam satu pembicaraan bersama seorang ibu yang harusnya membicarakan yang lain ada sesuatu hal tapi kemudian kita mulai ngobrol di telpon dan kemudian mulai sharing mulai cerita kesaksian satu dengan yang lain yang tidak direncanakan dan saya mendengar kesaksian ibu ini dia katakan suatu waktu anaknya itu mengalami sakit dan sakitnya langka dan kemudian itu drop sekali kaget dan itu habisnya banyak sekali untuk berobat anak ini dan mereka berangkat ke luar negeri saudara tapi ibu ini ketakutan luar biasa cemas luar biasa normal saudara karena tiba-tiba tidak ada angin tidak ada hujan anaknya di vonis dan vonisnya ini sakitnya langka dan harus segera ada tindakan saudara operasi dan yang lain-lain yang mengkhawatirkan orang tuanya saudara anaknya ini anak yang pintar dan sudah sekolah kedokteran dan pengharapan juga dari keluarganya saudara tahu suatu waktu ibu ini mulai berpikir saudara diingatkan juga oleh temannya dan dia mulai pikir oh iya temannya katakan seperti ini kamu bisa berobat ke luar negeri orang lain tidak bisa berobat tidak ada uang untuk di dalam negeri saja itu tidak ada uang yang cukup sementara kamu bisa berobat ke luar negeri bukankah itu salah satu alasan untuk mengucap syukur saudara ibu ini sadar terkaget dan mulai berpikir oh iya Tuhan saya tidak ada alasan untuk saya kecewa takut khawatir karena saya percaya Tuhan saja sudah membuka jalan saudara ada satu ibu yang saya counseling by phone dan masih teman saya juga dan dia mulai share bagaimana tentang masalah-masalah yang datang menghampiri secara ekonomi dan ketakutan untuk hari esok dan masih banyak halnya bagaimana dia bisa menghidupi satu hari demi satu hari dengan uang simpanannya saudara dan kemudian saya katakan ya setiap kita ya saya tidak mengalami mungkin seperti yang ibu ini mengalami kehilangan suaminya kehilangan pekerjaan dan kemudian beruntun pandemi dan yang lain-lain tapi semua orang mengalami akibat pandemi ini saudara semua orang sedang fight tapi saya katakan bahwa ketika saya mendengar bahwa beliau masih memiliki uang yang setiap hari itu dia takutkan mungkin yang keuangannya itu habis pelan-pelan saya katakan masih ada orang yang hari ini makan besok mereka harus bergumul mereka harus berlutut untuk makan esok hari jadi ada alasan lagi untuk mengucap syukur ini saudara ketika kita pertama fokus kepada kebaikan anugerah Tuhan saudara kita bisa melihat hari ini hari yang luar biasa tapi ketika kita mulai fokus kepada kesusahan itu akan beruntun ketakutan esok ketakutan selanjutnya itu akan mengampiri anda dan saya saudara jadi yang pertama fokus dan yang kedua saudara kita mulai untuk belajar melihat kepada kebesaran dan kebaikannya Tuhan siapkan dalam kehidupan kita jangan takut jangan khawatir dan jangan bimbang supaya kita mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan iman itu adalah sesuatu yang kita percaya sekalipun di sana tidak ada tidak ada harapan tidak ada dasar itu yang membuat kita harus fokus dan mempercayai Tuhan bahwa dia masih bekerja dia masih sanggup mengadakan dan kemudian yang ketiga bersyukur sehingga apa saudara ketika kita bersyukur kita mempercepat pertolongan Tuhan membuka pintu surga suatu waktu saya share dengan ibu ini yang saya katakan dan saya katakan ibu kadang-kadang kita harus memang sadar dengan keadaan yang ada artinya seperti ini ibu itu mulai berkata salah satu ibu yang lain berkata bahwa untuk menyambung untuk berharap setiap hari dia sudah tidak bisa lagi berharap untuk beberapa minggu ke depan cuma satu hari lewat bersyukur satu hari bisa mungkin ditolong untuk semua bisnisnya karena banyak karyawan mesti dibayar sedangkan pemasukan di bawah 50% tapi tanggung jawab untuk membayar operasional semuanya dia katakan dia bingung bagaimana caranya terus saya katakan ibu bersyukur masih banyak orang lain juga yang mereka kehilangan pekerjaan mereka tidak punya apa-apa mereka sudah di ujung batas-batas pengharapan mereka tetapi rasa syukur itu akan semakin dalam dan semakin nilainya luar biasa ketika dalam keadaan yang kita punya alasan untuk berhenti bersyukur tapi kita berkata Tuhan terima kasih engkau luar biasa bahkan kita mulai berkata Tuhan engkau terlalu baik bayangkan saudara saudara sedang di fonis dokter sakit saudara sedang mengalami masalah keuangan yang hari esok anda harus bergumul saudara sedang dalam keadaan bisnis anda mungkin di ujung sudah di ujung tanduk saudara sudah sudah mau mengarah kepada bangkrut dan kehilangan semua usaha yang dibangun bertahun-tahun tapi ketika di saat yang sama saudara datang kepada Tuhan dan berkata Tuhan terima kasih aku tahu engkau ada engkau tidak meninggalkan aku tahu engkau tolong engkau beri hikmat engkau buka jalan sehingga aku tidak sendiri engkau akan campur tangan disitu kita mulai belajar bersyukur dan itu yang akan membalikkan keadaan saudara akan diberi kekuatan baru saudara akan mendapatkan pengharapan yang baru kenapa saudara karena kita tahu bahwa yang kita andalkan yang kita harapkan yaitu Tuhan yang masih bekerja dan mencintai Anda dan saya tanpa batas jika orang lain dia tolong ketika sebelum pandemi dia tolong kita apakah karena musim pandemi dan kemudian tangan Tuhan tidak kurang panjang yang tidak sanggup menolong kita dia masih bersama dengan kita tapi dia rindu untuk kita pertama fokus kepada kebaikan dan anugerahnya kemudian kita mulai belajar bersyukur dan tidak khawatir tidak bimbang sehingga kita punya alasan selalu untuk datang di hadapan Tuhan di pagi hari maupun sepanjang hari untuk kita mengucap syukur dan disitu kita akan melihat banyak hal yang Anda tidak pikirkan Tuhan sanggup adakan mari pagi hari ini saudara kita punya alasan untuk berhenti bersyukur tapi kita putuskan hari ini aku mau mengucap syukur aku mau fokus tidak takut tidak bimbang tidak khawatir tetapi membangkitkan semangat untuk menghampiri Tuhan mengucap syukur dan sudah akan melihat tangan Allah yang luar biasa akan bekerja dan Anda akan dan saya terkagum-kagum hanya masalah waktu untuk kita menanti pertolongan Tuhan tapi ketika kita sedang di dalam masa penantian karakter kita untuk sabar untuk selalu mengucap syukur untuk selalu tidak kecewa dengan Tuhan itu akan terus dilatih sehingga kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur menjadi anak-anak kesayangan yang selalu mengucap syukur dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan kurang baik pagi hari ini hampiri Tuhan sekali lagi mari buka tangan kita di hadapan Tuhan mungkin sudah lama kita lupa bersyukur setiap bangun pagi yang kita minta berkat yang kita minta protection yang kita minta penyertaan Tuhan yang kita minta mujizat tapi berapa di antara kita pagi hari kita sudah lupa bersyukur Tuhan masih bangun Tuhan masih diberi nafas Tuhan anak-anak masih sehat ada seorang ibu yang sedang difonis cancer stadium akhir dan sementara bapak ibu saudara yang lain yang hari ini sedang menyaksikan acara berkat pagi Anda bangun dengan tubuh yang sehat tidak ada sakit bukan kealasan untuk kita mengucap syukur mencintai dia dan terus semakin menceritakan kabar baik yang luar biasa sekali lagi buka tangan kita Tuhan ampuni kami kalau kami kadang-kadang fokus hanya kepada masalah kesusahan sehingga yang kami pikirkan kesusahan dan kami lupa kebaikan Tuhan nafas kehidupan anugerah Tuhan kesempatan hidup dan kami tahu ketika kami belajar mengucap syukur dan berhenti mengeluh berhenti kuatir berhenti takut dan cemas dan kemudian mulai belajar mengucap syukur kami akan melihat ada kekuatan yang baru ada pengharapan yang baru ada anugerah Tuhan yang dicurahkan dan menjadi bagian kami hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat umatmu yang hadir biar kekuatan Allah pada pagi hari ini berkat pagi mengalir demi nama Yesus jika ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan kesusahan penderitaan sakit-penyakit hamba berdoa tolong setiap kami tolong setiap umatmu dan pagi hari ini kebangkitan iman boleh terjadi sehingga kami menjadi pribadi yang bangkit mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan hamba berdoa buat seluruh umat Tuhan yang sedang fight untuk COVID-19 baik itu para dokter semua tim medis semua umatmu pasien yang ada di Indonesia maupun di negara-negara yang lain hamba berdoa biar kuasa kasih Allah mengalir belas kasihan Allah pertolongan Allah menemui setiap orang-orang yang sedang di dalam perjuangan dan kesembuhan daripada Tuhan boleh menjama setiap umatmu ada di antara kami yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan yang sulit dalam keluarga dalam menyekolahkan anak-anak dalam keuangan dalam bisnis kami sepakat berdoa saat ini juga kekuatan kuasa Allah mengalir dengan luar biasa memampukan setiap kami melewati satu hari ini dan melihat penyertaan Tuhan berkat Allah pintu-pintu yang terbuka dan iman yang kuat bahkan hikmat yang diberikan dalam mengambil keputusan segala urusan segala permasalahan segala badai maupun segala bisnis pekerjaan yang harus kami putuskan hari ini Tuhan menyertai kami dengan cara yang luar biasa tidak lupa kami berdoa buat bangsa khususnya negara India umatmu yang sedang dalam kesulitan yang besar Bapak curahkan belas kasihanmu biar rahmatmu mengalir buat mereka ada banyak keluarga-keluarga yang ditinggal ada banyak keluarga-keluarga yang pedih dan hancur hatinya karena mengalami gelombang pandemi yang luar biasa tapi dari tempat ini kami memberkati India kami memberkati biar lawatan kasih Allah mulai mengalir seperti gelombang terjadi pemulihan kesembuhan dan perlindungan Allah dan kegerakan Allah mulai terjadi atas negara ini dan kami tahu Tuhan berkuasa atas bangsa ini bahkan seluruh bangsa-bangsa yang di dunia kami mendengar banyak terjadi lockdown ada gelombang-gelombang yang baru dari pandemi tapi kami berdoa berproteksian daripada Tuhan atas setiap hidup kami keluarga kami orang-orang yang kami kasih seluruh umat manusia kami minta anugerahmu di dalam nama Yesus dan khususnya buat kami hari ini Tuhan biar setiap kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita penuh ucapan syukur dan tidak lupa kami ingin membagikan kabar baik buat banyak orang yang memerlukannya kami mengucap syukur buat hari yang baru kami sambut dengan iman dan pengucapan syukur bahwa kebahagiaan berkat kami rahmat anugerah kasih sayang penyertaan Tuhan baru sepanjang hari ini buat setiap kami mari buka tangan kita di hadapan Tuhan terima berkat daripada Bapak cinta yang tidak pernah habis dari Tuhan Yesus penyertaan daripada roh kudus menyertai kita hari ini esok sampai Yesus datang kedua kali demi nama Yesus yang percaya sama-sama katakan Amen Amen jangan pernah menyerah God bless you welcome to my youtube channel Jacqueline Solusi Official senang sekali boleh menghampiri Bapak Ibu Saudara setiap pagi jam 6 pagi kita ada ibadah singkat dengan nama berkat pagi karena firman Allah berkata bahwa rahmat dan berkatnya itu baru setiap pagi saudara bagi saudara yang baru pertama kali bergabung jangan lupa untuk subscribe-nya dan juga untuk like-nya dan jangan lupa saudara mungkin ada teman keluarga yang lain semoga boleh menjadi berkat dengan kerendahan hati mungkin saudara boleh sharekan kepada orang-orang yang lain supaya boleh menjadi berkat dan jangan lupa leave a comment supaya boleh saling menguatkan satu dengan yang lain dan bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki beban doa dan mungkin permohonan atau mungkin counseling saudara boleh tulis di live chat pada saat ibadah pagi dan juga boleh di kolom komentar dan dari kami rindu sekali untuk menjadi sahabat untuk bersama-sama kita membangun kekuatan dan mendoakan saudara dan saya percaya bahwa 2-3 orang sepakat di dalam namanya saat kita berdoa ada kekuatan yang luar biasa sekali lagi terima kasih untuk semua dukungannya dan sampai bertemu pada jam 6 pagi setiap hari di Youtube channel Jacqueline Selose official sekali lagi thank you so much and never giving up God bless you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati